Halo, selamat datang di channel Misaki Kuru Mea M dan di kesempatan kali ini aku bakalan review hasil dari requestan viewers aku ya, dia request untuk bikinin homesteadnya dia guys jadi, dia request karena sudah ada contohnya sebenarnya ya nah, seperti ini ya guys kita akan ada video sinematiknya nih guys oke, kita reviewnya langsung dari depan aja lah ya nah, kita tutup dulu nah, jadi rumah ini aku bikin manual semuanya ya nah, tapi aku gak bikin ini di mode homestead karena dia pengennya langsung jadi, jadi aku langsung buat disini ya guys nah, ini pengerjaannya kira-kira 3 hari ya makan 3 hari dan itu habisin lumayan banyak RC dan gold karena dia pengen ada furniture yang seperti ini ya nah, aku akan kasih lihat ya furniture apa aja itu ya guys karena ini semua dari dia ya bukan aku ya guys ya karena dia juga top up RC banyak banget gila emang ini itungannya bisa dibilang Sultan juga nih nah, jadi nah, jadi disini ya taman cuman sayangnya gak ada pohon karena goldnya tuh sudah habis ya guys karena buat beli beli ini pekarangan jadi harusnya tadi aku beli pohon cherry ya pohon cherry mungkin dua lah harusnya tapi berhubung goldnya habis ya mungkin kayaknya belinya nanti aja nah, disini ada taman ya bisa makan juga ini dia requestnya minta mirip sama kayak punya aku ya tamannya yang ini cuman masalahnya aku gak bisa kerap ini lagi karena udah habis juga bahannya nah, disini kita bisa apa ya sayang kamu sayang kamu ini apa maksudnya sayang kamu mungkin ya oh iya sayang kamu artinya nah, jadi disini bisa kayak bikin apa ya animasinya sendiri gitu ya ada gerakannya sendiri gesture sendiri ada juga request mau beli yang ini pasangkan yang ini ya dan ada pohon sakura ya, terus ada lagunya gitu guys bagus banget nah, disini ada kursinya ini kursi sama mejanya ini sepaket sih guys tuh, lihat keren banget ya oke, disebelah sini sama aja ya kayak punya aku karena emang ambil dari tempat aku aja tuh buat kerja macem-macemnya disini ada kandang anjing sama kucingnya dan kita langsung berpindah ke depannya ini desainnya sendiri disini aku dikasih contoh dari dia langsung ya jadi aku cuma ngikutin tapi walaupun ngikutin ini gak semuanya mirip karena ada beberapa part yang aku tuh ubah juga karena biar lebih enak di dalamnya gitu rumahnya bisa dipakai nah, kita masuk ke ruang tamunya ya ruang tamunya disini ada foto keluarga langsung ya foto keluarga nah, kalian bisa lihat juga ada TV-nya perabotannya beda ya pilnya tuh beda banget cuy kalau rumah F2P sama rumah Sultan cuy kalian bisa lihat ya perabotannya tuh udah matching semua pink semuanya dan ini semuanya beli pake RC ya oke, selanjutnya kita pindah ke dapurnya ya wah, dapurnya gila keren mega banget ya keren kayak mahal banget gitu dapurnya guys tapi yang ini murah kok cuma 182 RC kalau gak salah ya oke, selanjutnya disini kamar tidurnya ya ini agak mahal ya kalau gak salah 980 RC dan bentuknya cantik banget ya menurut aku aku suka suka dengan kamar yang ini kelihatan sangat elegan nah, terus itu ada showernya nah, ini showernya bisa dipake karena beli showernya bayar jadi kalian bisa pake buat mandi kalau shower yang hijau itu gak bisa dipake coy emang gak bisa dipake ya kalau yang ini beda bisa dipake terus itu disini ada toilet toilet toiletnya tuh smart toilet jadi dia kalau kita mendekat dia akan membuka secara otomatis keren keren banget oke kita berpindah ke lantai dua disini sebenarnya ada dua kamar jadi ini kamar orang tuanya dibawah ceritanya kalau punya anak kalau gak punya ya udah gak tau buat siapa dah pokoknya ini ada dapur aku bikin style-nya kayak gini aja karena warnanya tuh nyesuaikan coklat gitu coklat-coklat-coklat terus itu ada kamar keduanya ini cantik banget asli ini cantik banget kalian bisa lihat detail-nya tuh lucu pink semuanya aku suka juga kamar yang ini ini kamar ciwi-ciwi gitu ya ciwi-ciwi 17 tahun mungkin nah ini buat WC-nya kayak gini guys bisa aja sih karena aku belum craft lagi sebagian kayak tempat cuci tangannya soalnya bahannya juga udah habis jadi aku gak bisa lanjut nah ini pintunya juga lucu pintunya warna pink kayaknya nyesuaikan isi dalamnya terus itu kita ke lantai tiganya ini ada ruangan buat tonton tv tapi tv-nya gak tau dimana ini ada ruangan disini ada terasnya lagi sebenarnya di lantai tiga ini terasnya kayak gini cuman aku bingung mau letakin apa disini karena beberapa blueprint itu belum kebuka di karakter ini jadi aku skip dan kita naik ke lantai empat lantai terakhir oke nah disini tuh sebenarnya gak tau sih bagusnya dibuat apa cuman kalau buat dari luarnya emang udah keliatan bagus banget kalau buat desain rumah ini sendiri ya aku suka aku suka buat desainnya cuman cuman yang bikin capek itu adalah untuk mengisi rumah ini ya guys karena kalian bayangin ya ini tuh udah empat lantai berapa ya ya empat lantai dan ini kalian harus isi semuanya dengan perabotan perabotan sedangkan ini tuh udah hampir semuanya dibeli guys di homestead coba cek homestead ya nah ini coba kalian lihat ini sudah hampir semuanya mau dibeli guys sudah mau dibeli semua tapi tapi masih berasa kosong ya karena emang seluas itu rumahnya sih iya kan awas kita terjun ya dari sini ya iya jatuh untung udah gak gak apa-apa nah tapi buat kalian yang mau request rumah kayak gimana ya aku bisa nyesuaikan ya nyesuaikan budget nya juga guys karena untuk buat rumah sendiri kan makan waktu yang lumayan lama nih guys ya kayak gini desainnya jadi kalau misalkan kalian request bisa tanya aja langsung dm aku di instagram oke mungkin segitu dulu ya buat review rumah ini semoga customer kali ini suka dengan desain rumahnya ya karena menurut aku ini gila banget sih guys gila banget ini ini aku gak sanggup lagi karena semuanya pake RC ya aku gak tau rumah ini mungkin habis berapa mungkin gak tau ya mungkin bisa sampai 1 juta lebih ini buat rumahnya aja guys kalau gitu thanks for watching and see you in the next video bye 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 bye